Yang pertama, harus kita hadirkan keberadaan kita di tempat ini, harus kita syukuri. Kita sore ini menjelang maghiri, kita bisa kumpul dengan tujuan mulia, sekaligus itu mendoakan guru kita semua, Buya, guru kami dari Wekal Bajah, kemudian sekaligus kita berdoa. Akan tetapi kami akan sedikit menghadirkan bahwasannya siapapun di antara kita itu ada yang punya anak ya, Bu. Maka yang perlu pahami bahwasannya anak itu adalah amanah. Anak itu amanah. Jadi kalau kata Buya itu pahami anak itu nikmat, tapi sekaligus amanah. Maka bagaimana dengan amanah ini bisa benar? Maka pendidikan tentang anak adalah bagaimana mengarahkan anak itu menjadi anak akhirat. Yang bisa dilihat kelak di akhirat nanti. Jangan sampai menjadi anak itu anak dunia. Anak yang dicarikan cari dunia. Tanpa memperdulikan yang namanya akhirat. Anak kita boleh jadi insinyur, anak kita boleh jadi profesor, anak kita boleh jadi apa saja. Akan tetapi pendidikannya semuanya adalah pendidikan agama. Dan ibu-ibu alhamdulillah saat ini kita sering menggunakan TPK, DTA dan lain sebagainya. Itu sudah harus kita meriahkan kembali, kita hidupkan kembali. Sebab sekarang itu banyak orang itu sudah tidak peduli di zaman rusak kayak ini. Maka yuk kita semua harus peduli. Jangan sampai kita tidak peduli. Sebab kalau anak di sekolah, kalau anak bandel di kampung paling bandel nyuri jemuran nyuri ayam. Tapi kalau anak disekolahkan tinggi-tinggi yang dicuri bukan ayam bukan jemuran kalau salah pendidikannya. Itu yang dicuri uang banyak. Gara-garanya apa? Ya itu gara-garanya salah. Maka kalau salah didik anak itu, kata buye itu bu, kalau ada orang salah didik anak ruginya tiga. Yang pertama capek. Ruginya itu capek. Capeknya itu ketika masa kecil nyusuin, buang air kecil di pangkuan ibundanya. Kemudian apalagi bangun di malam hari. Itu capek. Capek yang pertama. Capek yang kedua itu capeknya itu nanti ketika masa dewasa, gak ngerti masa baktik. Anak kekergagah, orang tuanya sudah gak punya kekuatan, anaknya membentak. Gara-gara apa? Itu kan capek. Udah capek-capek didik anak, udah dewasa bentak lagi. Ini juga capek. Yang ketiga capeknya itu nanti di akhirat. Ketika orang tua masuk ke surga, tiba-tiba anak menjerit. Wahai malaikat, jangan masukkan orang tuaku ke surga. Kata malaikat, kenapa? Orang tuamu orang baik. Kamu orang gak baik? Iya, orang tuaku orang baik. Akan tetapi aku kenal maksiat gara-gara orang tuaku. Akhirnya apa? Ditarik itu orang tua. Ditarik orang tua gak jadi masuk surga gara-gara anak. Nah, maka yuk siapapun yang anda peduli. Dengan yang namanya pendidikan anak semua. Sehingga bagaimana kita terus peduli? Udah apa-apa. Gimana kan gitu? Jadikan disitu tuh ada agamanya. Sehingga ada bahasa yang kurang pantas, Bu. Kalau kata Buya itu. Mondok sambil sekolah. Sekolah sambil mondok. Mana yang benar, Bu? Sekolah sambil mondok apa mondok sambil sekolah? Pilih mana, Bu? A. Mondok sambil sekolah. B. Sekolah sambil mondok. Mondok sambil sekolah. Sekolah sambil mondok. Berarti, sekolah umum itu jadikan hak hadiah. Nah, kamu boleh sekolah tapi mondok dulu. Jangan. Nah, kamu sekolah sambil mondok. Sekolah pondoknya di kan sambilan. Nah, kamu ngaji di TPK, ngaji di DTA. Tapi ingat, sekolahnya nomor satu tapi TPK yang harus utamakan. Jangan sekolah tinggi-tinggi, pendidikan agamanya gak ada. Maka ya, kita peduli semua untuk ini. Dan ini terus kita gencarkan dan Buya pun sama, Bu. Mengencangkan terus bagaimana kita dengan anak. Tetapi di sini banyak anak-anak. Wahai para anak, jadilah kamu anak yang bisa berbakti dengan orang tua. Jangan sampai gak jadi anak yang berbakti dengan orang tua. Kalau ada anak durhaka sama orang tua itu, dikatakan oleh Nabi, kalau ada anak durhaka sama orang tua, akan menemukan kesengsaraan di dunia sebelum di akhirat. Jadi bakal sengsara, di dunia bakal sengsara, di akhirat bakal sengsara. Dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, kalau sekarang menemukan kesengsaraan di dunia, tengok ke belakang bagaimana hubungannya dengan orang tuanya. Tengok ke belakang, bagaimana hubungan dengan orang tuanya. Kalau dengan orang tuanya baik, dia akan menemukan kebahagiaan. Tapi kalau dengan orang tuanya gak baik, bakal menemukan kesengsaraan. Dan ini harga mati, harga kuburan, gak bisa ditawar. Kalau ada anak durhaka, bakal sengsara. Nah, maka bagaimana agar kita bisa berbakti, maka lingkas saja agar kita bisa berbakti, caranya adalah berangkat dari hati. Hati yang sambung. Hati yang sambung gimana? Ya, gak basa-basi. Gak basa-bah? Gak basa-basi. Kalau orang tua butuh pertolongan, segera tolong. Bukan basa-basi. Kayak anak SMP, dengar orang tuanya kelentang-kelentang nyunci piring, tiba-tiba setelah setengah jam loncat. Ibu, kenapa gak bangun saya nyunci piring? Oh, dia hanya pura-pura tidur di kamar. Harusnya dengar orang tua yang kelentang-kelentang nyunci langsung bantu. Maka jangan sampai kita, bahkan itu dengan hati yang sambung, akan peduli dengan orang tua. Dengan orang tua, dengan orang tua akan peduli. Bakal sengsara. Bahkan kalau ada anak berbakti itu, dikisahkan Ues Al-Qurani dapat salamnya Rasulullah dengan sebab berbakti. Didoakan bakal masuk surga, masuk dapat salamnya itu. Itu dengan sebab berbakti. Sampai gak ketemu Nabi. Hidup di jaman Nabi, tapi gak ketemu Nabi. Hidup di jaman Nabi, tapi gak ketemu Nabi. Itu dapat salamnya Rasulullah. Sampai Saidina Umar, dalam rea Saidina Abu Bakar, suruh minta doa. Minta doa kepada yang namanya Oes. dikiranya orangnya banyak pengikutnya, banyak jamaahnya, banyak santrinya. Tapi orangnya sendirian. Setelah ditanya sama Saidina Umar, apa rahasiamu kau bisa dapat salamnya Rasulullah? Dijauh oleh Ues. Kalau ini, aku memang selalu rindu dengan Rasulullah. Akan tetapi di rumahku ada ibu undaku yang tidak bisa aku tinggal. Aku yang rawat ibu undaku. Aku yang jaga ibu undaku. Aku pokoknya yang melayani ibu undaku semuanya. Lalu, aku gak bisa. Ibuku selalu melarang. Ibuku gak ada yang jaga. Akhirnya apa yang terjadi? Suatu ketika, ketika Rasulullah sudah wafat, Rasulullah sampai titip salam. Dan dia apa bu? Disuruhkan minta doa. Artinya apa? Dapat salamnya, dapat menemukan kebahagiaan. Sehingga kalau pengen bisa menemukan bahagia di dunia, kuncinya, urusanmu dengan orang tua. Tapi kalau urusan ilmu, urusanmu dengan gurumu. Tapi kalau dunia, urusanmu dengan orang tua. Kemudian bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal dunia? Cara berwaktinya ada tiga. Yang pertama, jangan pernah berdoa kecuali orang tua di bawah. Jangan pernah berdoa kecuali orang tua di bawah. Jadi doanya itu senderhana. Ya Allah, berikan ampunan untuk orang tuaku dan berikan kasih sayangmu. Itu to' dua. Kata bu, yaitu doa yang dibutuhkan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Berikan ampunan, berikan kasih sayang. Itu dua. Yang kedua, cara berwaktinya itu kalau orang tua sudah meninggal dunia itu, cara berwaktinya itu dikatakan oleh para ulama, dikatakan bahwasannya kalau kita punya sesuatu, entah itu amal mulia, termasuk hadir majlis ini kan mulia bu. Majlisnya kan mulia. Dengar tausia, dengar pengajian, sebut nama Nabi Muhammad. Kita niatkan, atau kita sedekah bu, kita niatkan pahalanya untuk orang tua. Dan ini pahalanya nyampe. Pahalanya nyampe. Dikatakan oleh para ulama ini nyampe. Ustadz berkurang nggak? Ya nggak. Bahkan lebih. Orang tuanya tetap dapat, kitanya sudah dapat. Sehingga dapat pahala berbakti. Itu yang kedua. Jadi kalau punya amal soleh itu niat saya yang banyak. Ya Allah saya sedekah di masjid, satu ribu rupiah, seribu rupiah. Saya niatkan pahalanya untuk orang tuaku. Yang ketiga adalah, yaitu, baikilah orang yang pernah dibaiki orang tu. Tua. Ini biasanya ada dalam istilah dunia kita itu bu, atau masyarakat kita itu, tahlilan. Tahlilan itu isinya tiga bu. Ada silaturahmi, baik dengan orang yang pernah dibaiki orang tu. Tua. Ada makan, makan bersama. Itu isinya adalah itu semua bu. Isinya ada silaturahmi, ada makanannya itu sedekah. Dinyatkan pahalanya untuk orang tu. Tua. Yang ketiga, ada mendok akan. Isinya itu. Jadi tahlilan itu nggak lepas dari ini. Sehingga tahlilan itu nggak harus tanggal 1, 1 sampai 7. Nggak apa-apa, 1 sampai 7. Sebab kita agak berusaha bukan budaya Buddha atau Hindu. Saya itu tahlilan, sebab kalau harus setiap hari sampai 40 hari kan nggak mungkin. Akhirnya apa? Tanggal 1 sampai tanggal 7. Biar nanti sambung lagi. Tanggal 40. Biar sambung lagi. Tanggal 50. Setahun. Dua tahun, tiga tahun. Tiap hari pengen Ustaz. Ya boleh. Baca Yasin. Habis itu saya nyanyikan pahalian untuk orang tua. Bisa jadi. Jadi tahlilan itu jangan nunggu 40. Tiap hari pun bisa. Habis sholat. Bakti sama orang tua yang sudah meninggal dunia. Tiap hari juga bisa. Habis sholat. Itu kan bisa. Sederhana. Maka yuk. Wahai para anak jadi anak yang berbakti sama orang tua. Dan wahai para orang tua jadilah engkau menjadi orang tua yang peduli dengan pendidikan anak. Karena orang tua cerdas itu orang tua mikir masa depan anak. Kalau anak sakit kan bawa ke dokter ya bu. Mungkin langsung diterpon dokter. Anak saya sakit obatnya apa. Anaknya A. Obatnya apa. Sudah anak saya sakit. Itu kan orang tua cerdas. Sekarang kalau orang tua enggak cerdas itu orang tua yang enggak pernah mikir masa depan anak. Sebab dia kerja kemanapun saya untuk A. Anak. Makan untuk A. Anak yang penting anak. Dan orang tua itu anak terus yang peduli. Makanya kita semua itu jadi anak yang bisa berbakti. Baik itu saja. Dan nanti disambung dengan doa. Yang akan nyampe. Beliau Masya Allah sudah nyampe. Kita doa sebentar. Kita disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad Allahumma ya Allah Ya Allah muliakan kami di dunia dan muliakan kami di akhirat Ya Allah muliakan kami di dunia dengan karuniamu Ya Allah dan muliakan kami di akhirat masuk surgamu bersama kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah dan Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah ampuni dosa kami dosa orang dosa kami yang amat banyak sehingga kami pun tidak bisa menghitungnya Ya Allah dosa orang tua kami dosa guru-guru kami Ya Allah dosa orang yang pernah berbuat baik kepada kami Ya Allah dosa saudara kami Ya Allah dosa orang yang menjadikan sebab kami berkumpul di tempat yang mulia ini Ya Allah dan Ya Allah Ya Allah Ya Allah jauhkan dari kami zinah jauhkan dari kami dan keturunan kami zinah jauhkan dari kami dan keturunan kami mukaddiman zinah Ya Allah jauhkan dari kami minum-minuman keras Ya Allah jauhkan dari kami Ya Allah meninggalkan solat dan jika ada di antara kami ada yang pernah meninggalkan solat jadikan detik ini saat ini ahli solat Ya Allah dan Ya Allah 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 jauhkan dari kami durhaka dengan orang tua kami Dan jika ada di antara kami, ada yang pernah durhaka sama orang tuanya Ya Allah, mukul orang tuanya, bentak orang tuanya Ya Allah, ngomong kasar dengan orang tuanya Hentikan kedurhakaannya Ya Allah Dan Ya Allah, jadikan kami Ya Allah Anak yang bisa berbakti dengan orang tua kami Ya Allah Dan jadikan kami orang tua yang bisa mendidik anak-anak kami Ya Allah Anak kami yang nomor satu, anak kami yang nomor dua Anak kami yang nomor tiga, anak kami yang nomor empat, dan seterusnya Ya Allah Dan Ya Allah sampaikan pahala yang ada di tempat ini kepada orang yang telah mendahului kami Ada orang tua kami, ada guru-guru kami Ya Allah, ada saudara kami Ya Allah Sampaikan kepada mereka, muliakan mereka, berikan kasih sayangmu kepada mereka Ya Allah Ampuni dosa mereka Ya Allah Dan Ya Allah, Ya Allah engkau lebih tu keberadaan guru kami, guru kita semua, buia yang ada di sana Ya Allah Berikan kesembuhan Ya Allah, ampuni dosanya Ya Allah Muliakan di dunia dan muliakan di akhirat Ya Allah Muliakan di dunia dengan kasih sayangmu Ya Allah Muliakan di akhirat masuk surgamu bersama kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah Dan Ya Allah, jadikan kami santri yang punya adab dengan guru kami Jadikan kami santri yang punya adab dengan orang tua kami Jadikan kami Ya Allah, orang anak yang bisa punya adab dengan orang tua kami Jadikan kami Ya Allah, anak yang punya cinta dengan orang tua kami, dengan guru-guru kami Ya Allah Dan Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, berikan ikhlasan kepada orang yang menjadikan sebab kami berkumpul di tempat pemuliha ini Ya Allah Beri keikhlasan ya Allah Jangan sampai ada orang pernah berbuat baik kepada kami Akan tetapi tidak bisa di akhirat kerak nanti ya Allah Dan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah Ada yang kami tinggal di rumah kami Ada orang tua kami, ada istri kami, ada anak kami, ada suami kami Ya Allah, berikan kepada mereka kekuatan untuk menjalankan segala kekuatan Berikan kepada mereka kekuatan untuk menjahil segala kemaksiatan ya Allah Dan ya Allah, ya Allah, ya Allah Berkahi tempat ini ya Allah Berkahi tempat ini ya Allah Jadikan tempat ini tempat mulia ya Allah Tempat mulia ya Allah Berkahi tempat ini ya Allah Dan ya Allah ya Allah Kirimkan ya Allah ahli surga yang membantu perjuangan pesantren guru-guru kami ya Allah Pesantren guru-guru kami kirimkan ahli surga ya Allah Ahli surga ya Allah Ahli surga ya Allah Dan jadikan kami orangnya ya Allah Yang membantu perjuangan pesantren guru-guru kami ya Allah Ya Allah ya Allah ya Allah Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat Panjangkan umur guru-guru kami dalam ketahatan serta sehat walafiat Dan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah Jadikan kami hamba ya Allah yang bisa berkasih sayang dengan sesama kami ya Allah Jadikan kami ya Allah orang yang bisa berkasih sayang dengan yang lemah ya Allah Jadikan kami orang yang bisa berkasih sayang dengan orang tua kami ya Allah Dan ya Allah, ya Allah Kelaki Allah setelah panjang umur Jika kau akan menjambut nyawa kami Berikan kepada kami Hustul Khatima Hustul Khatima Hati dan lidah kami Mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia La ilaha illallah Hamadur Rasulullah La ilaha illallah Hamadur Rasulullah La ilaha illallah Hamadur Rasulullah Rabbana atina Fidunniya Hassana Wafilaihrati Hassana Hakina Dabanar Masalah Al-Ala Sayyidina Muhammad Wa'ala Alihi Wa'ala Salam Walhamdulillah Rabbil Alamin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim